Intro Saya lama bekerja di Consumer Electronics dari Polytron, Samsung, Philips dan sekarang saya bersama dengan beberapa teman, anak tuhat kita membentuk satu perusahaan Management Consultant yang namanya Integrity Work Misi kita adalah bagaimana supaya teman-teman yang di dunia bisnis itu menjadikan Tuhan sebagai yang utama melalui Integrity Nah sesi yang pertama ini cukup menarik sebetulnya apa yang mereka tidak ajarkan di MBA School atau Harvard tapi sebelumnya saya ingin sedikit bertanya harapan dan tujuan saudara ikut training ini apa sih? ada gak yang volunteer? satu, dua apa harapan saudara? hari libur panjang saudara korbanin ikut training ini? hanya sekedar ikut-ikutan? karena gak ada pilihan? atau ada satu harapan atau tujuan khusus? apa itu? ada yang mau volunteer? kok diem semua? sebagai calon profesional yang berintegritas apa saudara? harapan keinginan tujuan mungkin pak? ya? memadukan skill dengan perspektif Kristen memadukan skill dengan perspektif Kristen boleh tanya lebih lanjut pak? skill apa kira-kira pak? yang sangat diharapkan skill kan banyak kan luas kira-kira skill apa? bisnis yang lain? yang di sebelah sini baru makan atau masih kenyang? atau masih lapar? apa? kita akan terus berinteraksi ya berinteraktif maksudnya supaya apa? gak sepihak gitu jadi anda juga ikut mikir lebih berat dari saya mikir itu katanya tren pendidikan yang baru muridnya lebih berat mikirnya daripada yang gurunya apa? yang relax itu pasti ada pasti banyak kalau misalnya ditanya teman lu ngapain ikut itu? pasti sederhana ngomong kan oh gua karena gini-gini-gini apa? susah sekali apa kira-kira saudara ada tiga hal yaitu knowing, doing, dan becoming tahu, melakukan, dan menjadi nah seringkali di dalam program-program dan sebagainya kita hanya berpusat pada yang pertama knowing sebetulnya kita khususnya orang Kristen profesional gitu ya sudah terlalu banyak soal tahu tetapi antara tahu sama doing itu ada kesenjangan nah seringkali kesenjangan antara satu dan dua ini itu faktornya faktor eksternal orang tidak berani melakukan tidak mau melakukan karena banyak sekali faktor eksternal nah kemudian dari doing sama becoming ini juga ada kesenjangan yang besar salah seorang ahli ekonomi dari Gama ibu Sri siapa itu yang terkenal sekali sering di TV itu pernah bilang begini Indonesia itu seperti kapal kecil di tengah samudera jadi akan senantiasa diombang-ambingkan ini ahli ekonomi yang ngomong bukan saya tapi saudara bandingkan dengan Singapura yang katanya salah satu presiden kita hanya satu titik merah dot di Asia kalau saudara tanya orang Singapura siapapun dia gak bakalan bilang bahwa Singapura seperti kapal kecil diombang-ambingkan di tengah samudera enggak dia lebih firm dia lebih firm kemudian kalau misalnya sekarang saudara mau ikut satu seminar katakanlah siapa yang paling terkenal dalam hal bisnis atau marketing pilih potter kemudian saudara sudah daftar dan sebagainya tahu-tahu dia bilang dia gak bisa datang saudara dikasih dua opsi saya bisa kirim asisten saya atau saya akan kirim satu perangkat VCD DVD lengkap saya pilih potter berbicara anda nonton di proyektor dengan teknologi yang sangat canggih bilapun itu tiga dimensi saudara pilih mana pilih kirim asistennya yang datang untuk dia berbicara mewakili Philip Kotler atau mendingan saudara dengerin dia orisinil bicara walaupun dalam bentuk visual pilih mana yang DVD yang kedua bukan asisten kan yang asisten yang lain visualnya kenapa karena asli kan kalau orang becoming itu pertama gak gampang diimited gak gampang ditiru saya pernah tanya ini ke beberapa kelas mayoritas pilih yang DVD gak apa-apa deh DVD yang penting Philip Kotler yang ngomong gitu ya saya pernah ikut waktu itu satu seminar di Jakarta Sri Mulyani yang bicara udah ikut begitu pas waktunya yang naik bukan Sri Mulyani sejujurnanya gak ada wakilnya dia bilang ya Sri Mulyani lagi dimanggil presiden SBY yang ada gini-gini ada kekecewaan nah saudara belajar macam-macam bisnis segala macam kalau cuman di atas saja knowing percuma saudara bukan hanya untuk doing tetapi saudara harus becoming menjadi nah di dalam training-training ini integrity dan professional kalau saudara bukan sampai ke taraf becoming pasti lupa gak ada gunanya ya jadi di dalam dua tiga hari ini pertama yang paling penting kita harus becoming kita harus menjadi entah itu prosesnya bisa dua hari entah sebulan tapi targetnya harus ke situ kenapa? karena supaya kita bisa jadi berkat yang orisinil supaya kita bisa mempunyai keunggulan yang memang orisinil ya dunia sekarang ini dunia dimana palsu yang hanya doing atau lagi knowing itu banyak sekali saya pernah membaca satu artikel ada seorang ibu Korea di Itali pakai tas merek Chanel putus talinya terus dia pergi ke teku Chanel dia marah-marah ini gimana ibu punya tas putus wah minta-minta maaf diganti padahal itu palsu Chanel-nya itu jadi tas Korea itu palsunya lebih bagus dari aslinya sekarang dunia bisa begitu jadi pertama yang paling penting adalah bagaimana saudara bisa becoming kalau cuma knowing doing percuma saudara akan lihat di TV banyak yang seperti itu tiap hari nah tentang program mini MBA program MBA ya ada beberapa ahli yang mempunyai pendapat yang saya akan ambil untuk kita pelajari dan kita diskusikan yang pertama itu dari Henry Mitzburg orang Perancis dia mengajar profesor di satu universiti bisnis yang sangat terkenal di Perancis dia pernah menulis buku terakhir kalau sebenarnya ke toko buku Manager Not MBA pernah lihat buku itu Puppable dia satu-satunya orang yang mengkritik bahwa program-program MBA yang sekarang ada di dunia ini itu sebetulnya tidak membantu untuk membuat orang jadi Manager kenapa? karena menurut dia seorang Manager itu merupakan kombinasi dari tiga hal yaitu Art Craft Science menurut dia program MBA yang selama ini ada even di Harvard itu hanya menekankan kepada analisis menganalisa 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 jadi ada tiga hal ini menurut Mitzberg sehingga sampai dia membuat program khusus bahwa Manager itu kalau di MBA itu cuma training bisnis fungsinya saja fungsi-fungsi bisnis finance marketing produksi apa kalau di MBA tetapi seorang Manager tidak hanya itu mereka butuh satu totalitas yang menggabungkan antara visi insight pengalaman plus analisa jadi orang yang keluaran dari Harvard bangga belum tentu menurut Mitzberg dan masalah ini di salah satu lembaga manajemen di Jakarta dimana saya sekolah BPM ini dibahas cukup serius karena mereka punya program begitu you lulus fresh masuk ke dia dikasih program MM nah dengan kekurangan experience dan insight hanya analisis maka banyak sekali lulusan MBA yang sebetulnya tidak belum pas untuk jadi Manager nah sekarang saya mau tanya apakah saudara mempunyai ketiga ini atau saudara hanya unggul di salah satu tiga ini harus merupakan satu kesatuan tidak bisa dipisah mungkin orang cuma punya intuisi tapi tidak punya experience tidak punya kemampuan menganalisa juga tidak bisa misalnya pedagang langsung terjun yang penting apa? intuisi tidak punya kemampuan analisa tidak punya pengalaman tidak bisa nah menurut Henry Mitzberg manajemen atau manajer itu merupakan satu campuran antara wisdom experience institusi judgment penilaian-penilaian jadi sangat kompleks dan manajer itu kalau cuma analisa itu biasanya merupakan sesuatu yang mereteli kalau bahasa Jawa bilang ya sesuatu dianalisa dipecah pecah masalahnya setelah dipecah kita belum bisa belum tentu bisa balikin lagi ke utuh kalaupun kita balikin ke utuh bisa beda jadi seorang manajer itu dibutuhkan suatu pemikiran pemampuan yang menggabungkan banyak hal tadi tidak gampang jadi manajer tidak gampang sekali nah kemudian dia membuat satu paket paket program manajemen khusus yang isinya ini jadi kalau saudara misalnya menjadi seorang manajer apakah saudara mempunyai hal-hal seperti ini pertama manajer self itu merupakan satu refleksi kepada dirinya apa sih strengthnya saya apa sih yang membuat saya bisa berhasil apa sih kelemahan saya yang harus saya buang jadi merupakan satu refleksi nah kemudian saudara juga harus mempunyai kemampuan organisasi memanaj organisasi setelah self tadi nah disini memang dibutuhkan analisa tidak cukup disitu saudara harus bisa memanajing konteks konteksnya apa sih ya disitu saudara akan belajar tentang globalisasi sekarang konteksnya global bukan lokal kalau global bagaimana apa yang terjadi perusahaan saya bisa survive atau malah bangkrut kemudian saudara juga harus bisa memanajing hubungan relationship khususnya dengan people ya entah itu customer entah itu orang dalam entah itu supplier dan sebagainya kolaborasi jadi kerjasama nah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengelola perubahan waktu Jack Wells menjadi CEO BGE itu perusahaan itu dalam kondisi sangat baik tetapi dia bilang ini 15 tahun lagi collapse perusahaan manusia dia bilang gimana keuangan semua baik dia bisa melihat melihat bahwa ke depan itu harus bagaimana itu salah satu kemampuan dia dalam hal memanajing konteks soal global mengenai kompetensi lagi-lagi masih menurut Henry Mitzburg dia bilang ada beberapa yang pertama yaitu personal kompetensi jadi sederhana disini sederhana akan melihat mungkin awal-awalnya sangat membosankan tetapi inilah yang dibicarakan orang di dunia tentang program MBA seorang manager harus mempunyai kompetensi apa satu personal personal masih dibagi dua lagi self internal self keluar bisa lihat disini kan berpikir secara strategik berpikir secara kreatif kemudian external mengenai waktu mengenai stress tambah lagi interpersonal kalau tadi personal interpersonal apalagi harus bisa memimpin individu memimpin grup memimpin organisasi menggabungkan organisasi tambah ruat lagi kan menurut Mitzburg harus masih ada tambah lagi informational kompetensi apa isinya komunikasi verbal komunikasi tidak verbal sensing itu bagaimana Anda bisa melihat ke depan masa depan kemudian ada target sekarang kemudian analyzing tadi data dan sebagainya actional kompetensi scheduling administrating kalau rapat misalnya gimana Anda supaya rapatnya tidak bertilih-tilih kemudian mendesain mobilisasi banyak sekali nah inilah MBA itu nah sebenarnya kalau sudah harus dari knowing doing becoming kira-kira terdambar tidak bahwa sebetulnya menjadi master menjadi manager itu tidak gampang Anda harus mempunyai di dalam diri Anda itu kompetensi sekian banyak tapi saudara enggak usah kecil hati nah kemudian yang kedua di dalam MBA yang sedang disorot sekarang ini besar-besaran adalah ada orang membedakan antara manager sama leader saudara pernah dengar gak manager sama leader beda ada orang yang bilang enggak beda harusnya sama nah Henry Mispen ini salah satu yang mengatakan bahwa leader itu harusnya sama saja gak berbeda kenapa karena begini di dalam manajemen di dalam manajemen yang sangat basic yang sangat klasik ini selalu ini kayak gini leader itu di atas ya di bawah itu manajemen leader itu selalu digembar-gemborkan apa doing the right thing itu leadership itu pimpinan itu yang di atas ya kemudian dialah yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang mengkul tanggung jawab dia makanya selalu banyak yang direktur bilang yuk enak aja berbuat yang gak bertanggung jawab tanggung jawab di siapa di saya nah manajemen itu biasanya untuk staff ya motonya apa doing the thing right jadi kalau di atas itu masalah efektif yang di bawah ini masalah efisien doing the thing right implementasi efisiensi bukan responsible tapi responsive nah di bawahnya ini customer jadi kalau ada komplain kalau ada apa yang dimaki-maki itu yang di bawah ini ya kan bossnya di atas tutup pintu ini manajemen pada umumnya begini dari tahun berapalah 50-an 60-an 70-an itu begini ya jadi yang gak enak yang dibawa nih yang manajemen nih staff ya customer maki-maki yang bawah ini tengah ini ya dimaki dari bawah dimaki dari atas saudara bisa bayangin ya yang menjadi staff jadi kalau saudara jadi boss itu ingetlah bahwa staff itu susah ya tapi sekarang ini dipertanyakan kenapa sih kok mesti begini kenapa kok gak dibalik yang harus yang harus bertanggung jawab harusnya yang lebih dekat dengan customer dong supaya apa supaya dia tahu kebutuhannya apa yang di atas harusnya yang yang betul-betul dekat dengan customer supaya apa supaya kalau dia harus melakukan sesuatu yang benar kalau dia harus bertanggung jawab maka dialah orang yang harusnya paling dekat dengan customer betul gak jadi kalau saudara sekarang di atas ya ingetlah bahwa seharusnya saudara itu juga melakukan pekerjaan yang di bawah ya sehingga Henry Mitzburg bilang apa kalau leader tidak turun ke bawah dia akan kesepian di atas sebaliknya kalau manager juga tidak mengambil tanggung jawab dia juga akan boring bosan nah kalau saudara mempunyai perusahaan atau saudara bekerja sebagai pimpinan atau apa ingat ini bahwa yang lama begitu sekarang orang mulai merubah dibalik jadi yang leader juga melakukan tanggung jawab juga melakukan yang responsif dengan customer dia tidak hanya melakukan the right thing tapi dia juga harus memikirkan yang efisiensi nah itu trend yang sekarang ada nah kemudian ada satu orang lagi namanya James Colleen ya kalau saudara tadi saya di bagasi melihat bukunya itu good to great jadi James Colleen ini survei selama lima tahun jadi kalau di sana itu survei gak main-main untuk mengetahui begini kenapa ya kok ada perusahaan yang sejenis yang satu bisa unggul lama yang satu enggak dia ngambil contoh misalnya GE sama salah satunya Westinghouse itu Westinghouse lebih hebat sebetulnya pendirinya ada Thomas Alva Edison atau segala macam begitu tapi dia ini enggak pernah bisa bertumbuh pesat enggak pernah dia begitu aja terus mati enggak hidup enggak pada bisnisnya sama sama GE tapi kenapa kok GE itu bisa bumbung tinggi nah dari 1400 sekian perusahaan disaring-saring tinggal 11 perusahaan pada waktu survei dia bilang gini ke timnya ya ada banyak lupakan soal pimpinan saya cuma mau tahu kenapa perusahaan itu bertumbuh dengan begitu pesat di luar faktor pimpinan karena saya tahu lah pimpinan itu cuma isinya glamour gini-gini segala macam leader di Amerika tapi setiap kali timnya kembali dia bilang enggak bisa ini ada faktor kepimpinan yang kita enggak bisa abaikan karena perusahaan yang begitu bertumbuh hebat itu ada kontribusi besar dari pimpinannya nah kemudian dia bikin seperti ini bahwa seseorang itu untuk bisa menjadi leader yang benar dia bilang leader level 5 leader itulah salah satu syarat yang membuat perusahaan-perusahaan dari 1400 sekian cuman jadi 11 yang betul-betul unggul lama itu salah satunya karena punya pemimpin yang level 5 nah sederhana lihat level 1 itu cuman individu aja highly capable orang yang punya capabilities yang tinggi level 2 yang naik sedikit yang bisa kerjasama dengan tim berarti apa dia punya communication skill udah lebih bagus kemudian level ketiga yang lebih tinggi lagi itu competent manager dia bisa mengorganize people resources dan lain sebagainya level keempat itu sudah efektif dia sudah main-main sama visi dia sudah memikirkan tentang performance dan lain sebagainya tapi itu belum yang terbaik yang bisa membuat perusahaan itu unggul lama ternyata level 5 nah yang lucu level 5 ini ternyata apa punya sifat yang rendah hati tapi mempunyai satu passion satu strong will yang kuat jadi pemimpin-pemimpin ini gak pernah menonjol setiap kali diwawancara didesek di segala macam dia bilang ah enggak lah paling enggak dia bilang ya saya hanya beruntung karena saya kebetulan punya orang yang baik karena timingnya tepat berbeda sekali dengan yang level 4 seringkali itu yang ditonjolkan diri nah salah satu cara saudara mau melihat apakah level 5 atau level 4 itu biasanya gini kalau level 5 setelah dia turun dia bisa mencari pengganti yang lebih hebat dari dia atau sama makanya apa makanya perusahaan itu akan tumbuh lama tapi kalau level 4 di dia dia enggak bagus cari pengganti akhirnya begitu dia keluar perusahaan nyambung nah kita Kristen saudara manager di level mana saudara apakah betul saudara di level 5 apakah betul saudara sebelum turun saudara betul mati-matian mencari pengganti sehingga perusahaan setelah saudara tinggalkan bukannya turun tapi semakin tinggi dari 1453 perusahaan disurvey terus diturun disaring saring saring tinggal 11 yang punya leader level 5 ini surve ini bukannya teori ini praktek 5 tahun dia survei saudara bayangin dan kalau saudara mau baca lebih detail belilah buku yang warnanya merah kayak bajunya ibu itu from good to great buku apa yang saudara saudara baca ada yang rutin baca buku buku apa yang saudara baca apa gak apa mengembangkan sikap pemenang kalangan siapa John Maxwell jadi ini jelas ya pak ya seorang leader yang ternyata disurvey selama 5 tahun dari sekian ribu perusahaan yang berhasil betul-betul puluhan tahun 15-20 tahun terus menanjak ternyata punya leader yang karakternya seperti ini di satu pihak rendah hati gak pernah menonjolkan diri di satu pihak dia mempunyai satu kemauan yang waduh gak ada yang bisa matain nah sekarang kita masuk ke yang lebih sempit lagi apa yang sebetulnya tidak diajarkan di program MBA yaitu apa yang disebut dengan God Center Leadership ada seorang pengusaha namanya Mr. Will dia punya pabrik komponen dari salah satu apa ya semacam hardware gitu entah itu mungkin seperti ini gitu ya tapi dia bilangkan bahwa itu adalah salah satu komponen komputer dia punya tangan kanan seorang general manager namanya John bukan Pak John di belakang itu ya kemudian satu saat setelah bekerja beberapa tahun tau-tau si John ini mengajukan surat pengunduran diri ke Mr. Will nah ini memang sebenarnya teman-teman bukan hanya teman tapi Kristen sama-sama Kristen jadi seperjuangan dari mahasiswa persebutuhan begitu-begitu ya sudah dibujuk setengah mati John bilang saya tetap mau keluar alasannya gak jelas gak bisa jelas akhirnya karena udah gak bisa apa-apa Mr. Will oke lah kita bikin farewell party karena ini temannya dia seorang manager yang baik tetapi hilanglah impian dari Mr. Will untuk menjadikan dia sebagai pengantinya nah setelah berjalan kira-kira sembilan bulan ketahuan ternyata John pindah ke kompetitor utamanya si Will dia pindah ke situ bahkan kompetitor ini kompetitor produk utamanya Will Mr. Will tetapi setelah berjalan setahun dia mendengar berita bahwa Mr. John ini sedang disu sama salah satu pelanggannya karena apa produknya dia itu gagal sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar kalau sampai su ini dijalankan maka John pasti bangkrut kalau saudara jadi Mr. Will apa reaksinya syukurin lo betul gak Kristen nih syukurin lo dari dulu gue udah ngomong gue gak percaya diem-diem Mr. Will suruh salesnya beli itu produknya John di pasar dia kasih ke kepala R&D-nya yang paling gandal dia bilang eh tolong nih selidikin apa sih masalahnya diselidikin selidikin setelah seminggu bilang pak ini loh pak masalahnya komponen ini yang lemah harus diganti gini-gini ya coba diganti deh diganti dia telepon John John makan siang yuk kenapa gak apa-apa lah gue mau ngobrol diajak makan siang dikasih tau ini loh problem you disini masalah ini solusinya ini karena kalau lo sampai di su you akan bangkrut ini true story di Amerika dan kalau saudara tanya ke siapapun yang belajar MBA mereka pasti akan bilang Mr. Will itu goblok sudah kompetitor sudah penghianat ya bukannya ini opportunity dia menghadapi masalah sehingga produknya Will bisa lebih unggul nah disini God center leadership kenapa yang utama buat dia bukan soal profit bukan soal apa yang terutama kalau dia diberkati dia harus menjadi berkati seorang leader sebelum dia menjadi leader orientasinya bagaimana saya sukses tapi begitu sudah menjadi leader bagaimana orang lain sukses kok beda sekali kalau tidak God center leadership pasti kemungkinan besar bagaimana saya sukses tapi pada saat saudara menjadi God center leadership bagaimana orang lain sukses susah tidak gampang kenapa karena kita sudah sekian lama hidup dan kita sudah terkontaminasi dengan konsep konsep dunia bisa kita jadi Mr. Will itu satu pemikiran yang serius saya pikirnya nah saudara hal lain lagi yang ingin saya tekankan disini adalah kenapa tadi saya bilang becoming karena leadership itu kepribadian bukan sesuatu pengetahuan bukan sesuatu yang hanya sekedar dipelajari dipraktekan tapi itu merupakan kepribadian dari dalam ya Daud dikatakan apa dia memimpin Israel dengan integrity of heart and skillfulness of hand itu Daud jadi satu kepribadian bukan apa yang kita lakukan tapi siapa kita kita ini mau jadi apa nah inilah bedanya kira-kira antara God center leadership dengan self center kalau God center pada waktu Daud Daud dikatakan dia mempunyai hati yang berintegritas integrity of heart skillfulness of hand dan patience for excellence katanya Daud itu patience nya luar biasa sampai di bidang apapun kelewatan misalnya di bidang sek sampai kelewat lewat kan tapi patience nya luar biasa sedangkan kalau self center kemungkinan jatuhnya gak jauh dari ini deh 4P saudara akan power saudara akan masalah posisi saudara masalah possession saudara masalah pleasure udah you baca di koran you baca di majalah apapun leadership leader apa ini 4P apapun yang dia lakukan yang penting power apapun yang dia lakukan yang penting posisi apapun yang dia lakukan apa yang saya peroleh kalau ada seorang leader naik kijang malu gak saya tanya ke 10 atau 100 leader malu leader CEO naik kijang ya merci jadi memang ya itulah dunia tetapi kita dipanggil kita dituntut bukan jadi yang seperti ini tapi jadi yang itu nah nanti kita jelaskan kenapa ini kira-kira perbedaannya kalau kita mau elaborate lebih ya kalau self-center itu utamakan profit kalau God-center itu bagaimana bisa menyenangkan Tuhan kalau self-center itu andalkan diri kalau God-center andalkan Tuhan kalau self-center segala cara kalau God-center dibatasi dengan prinsip kebenaran gak bisa kebarangan ya nah kalau self-center itu orang people itu dulu gini paling parah ya orang itu dianggap apa keset nomor satu keset orang itu di perusahaan terus lumayan tingkat lah jadi aset tapi tetap aja cost orang itu biaya sehingga begitu perusahaan ada masalah dikit langsung gimana ya saya bisa cut orang gimana ya saya bisa kurangin karyawan karena apa orang itu gak lebih dari cost tapi kalau God-center dia melihat bahwa di dalam setiap orang itu itu ada image of God dia gak bisa sembarangan orang itu sama saya sama cuma beda di posisi ya terhadap orang kemudian 4P tadi nah kalau God-center itu bisa honest bisa truthful bisa apadanya jujur ini gak gampang sangat gak gampang begitu saudara naik posisinya maka mulailah gangguan-gangguan untuk ngebentuk saudara ditarik ke sini begitu itu saudara takut posisi hilang aja ini sekedar gambarannya ada dua kutub dan apakah kita sebagai orang Kristen menjadi God-center akan menjadi ini atau enggak sehingga kalau kita bisa gambarkan mungkin lebih sederhana God-center itu ada paling tidak tiga karakter yang saudara harus punya saudara perhatikan ya yang paling atas itu integrity patient kompetensi di tengahnya itu Tuhan nah sekarang kalau saudara misalnya cuma punya yang sebelah sini ya saudara punya integrity saudara punya skill tapi saudara gak punya gairah gak punya fighting spirit gak bisa kalau saudara punya integrity punya passion seringkali orang gak punya skill yang lebih celaka lagi punya passion punya kompetensi gak punya integrity jadi seorang anak Tuhan God-center misalnya harus ada tiga ini kan seringkali apa saya selalu teman-teman bilang kok susah cari orang yang ya kalau bisa seiman tapi yang memenuhi kriteria ini kadang-kadang kuat integritinya jujur pandai tapi gak punya semangat membeli kadang-kadang punya semangat jujur skill-nya kurang ada yang skill-nya punya passion-nya ada gak punya integritas tiga hal ini kalau kita mau sekarang kenapa tadi saya katakan bahwa kenapa kok harus God-center seorang anak Tuhan karena Tuhan sendiri yang bilang konsep pokok sama ranting kalau you di luar saya di luar Tuhan you gak bisa berbuat apa-apa ini yang ngomong yang nyiptain kita ngomong begini kalau you gak nempel ke saya sebagai pokok you gak bisa berbuat apa-apa kita mau ngomong apa ini Tuhan yang ngomong nomor satu adalah kenapa God-center leadership bahwa manusia itu memang harus bergantung nah ini yang ngomong Tuhan jadi kita harus percaya kalau saudara baru beli mobil let's say apa hodala CRV terus teman saudara SMS eh saya dengar katanya mobilnya ada masalah bener gak sih terus saudara dapet selembar surat dari pabriknya Honda di Surabaya atau di Jakarta bilang bahwa you pun mobil ada masalah harap ke bengkel tanggal sekian dan kemudian mana yang lebih percaya ya pasti yang dari bengkel kalau dari teman ya ini bisa gosip bisa apalah mungkin dia bercanda dan sebagainya sama yang ngomong ini yang bikin kita you di luar saya gak bisa berbuat apa-apa yang kedua ini lagi-lagi yang menciptakan kita ngomong jangan bersandar pada diri akui aku dalam segala lakumu nah banyak sekali saudara pelatihan-pelatihan manajemen tak apapun itu namanya mengobarkan kebenaran Tuhan kebagusan prinsip-prinsip terus diobrali tapi Tuhan nya disembunyi kenapa waduh kalau saya beritain Tuhan nya pada gak mau entahpun apa namanya itu wah prinsip kebenaran ide-ide Tuhan itu disebarluaskan tapi Tuhan Yesus nya disembunyi kalau saudara jadi Tuhan Yesus seneng gak kalau saudara punya banyak ide tapi idenya sudah dipakai ke sana sini saudara disimpan hanya di belakang gak diperkenalkan karena takut saya memulai satu manajemen konsultan yang gak gampang supaya mereka mengutamakan Tuhan di dalam bisnis diketawain pertamanya itu gak apa-apa ini kebenaran kamu boleh sukses segala macam sukses tapi kalau kamu gak ada Tuhan Tuhan gak ngakuin buat apa saya cukup syok waktu membaca di Matius 7 orang-orang yang berkumpul mau masuk surga Tuhan tanya siapa yuk? Tuhan kita nyembuhin orang sakit demi namamu berdoa meminjili demi namamu kalau saya hidup disitu dan saya kenal orang itu saya juga setuju dia masuk surga tapi Tuhan bilang apa? saya gak kenal kamu pergi you sukses you bisnis kayak bilgit deh you punya uang sampai tujuh turunan sepuluh turunan dipuja-puji siapa lima jala masuk headline tapi kalau at the end dalam hidup yang pendek ini Tuhan bilang saya tidak kenal mau nangis secara India juga percuma jadi sering kali orang Kristen karena kenikmatan keberhasilan uang sukses lupa itu Tuhan sendiri kok yang bilang di dalam setiap perilakumu aku ilaku kamu melakukan apapun mau duduk mau berdiri mau apa muliakanlah aku Tuhan itu nonton dan yang paling penting di Yeremia 9 jangan kamu bangga jangan kamu memegahkan diri karena kamu bijak karena kamu kuat karena kamu apa ya karena kamu kaya kalaupun kamu mau berbangga-bangga berbanggalah karena kamu kenal aku Tuhan ya jadi God centralizes why pertama karena Tuhan bilang you gak bisa berbuat apa-apa di luar saya yang nyiptain bilang gitu you mau lawan gak percuma lah kemudian dia meminta menuntut hal-hal di dalam bisnis gak cuman di dalam hidup you harus utamakan saya begitu banyak orang Kristen bisnis Tuhan gak tau dimana ya begitu sudah masalah deal dengan satu proyek masalah nilai yang besar udah mulai ya ya bila perlu tuanya diumpetin gak tau kemana yang demi proyek ini inget satu hari kita kan hidup ini habis sekarang saya umur 50 setiap hari saya tuh mikir iya saya tinggal berapa itu berapa lama gak lama paling 10 tahun 10 tahun ini September saya juga heran ya kayaknya tuh mercon-mercon itu awal tahun itu baru kemarin dulu atau sebulan yang lalu udah September September yang lalu itu kakak saya mantu sekarang saya ketemu ya lu udah setahun mantu kayaknya baru kemarin gitu waktu tuh cepet kita gak bisa main-main terus dan yang ketiga kita harus sadar bahwa kita manusia ini Kristen itu hidup dalam dua dunia apa artinya dua dunia ada dunia nyata dunia real dunia kerja dunia sains ada dunia spiritual dunia filosofi dunia prinsipal ya nah Daud adalah orang yang paling pinter ngeterapin ini saudara baca masmur kalau gak percaya Daud adalah salah satu orang yang bolak balik begitu disini dia udah mentok dia balik ke dunia kan saudara ada tuh di masmur Tuhan lihatlah hati saya ya oh God set my heart dia udah pusing disini masuk ke situ dia bertemu dengan Tuhan dia bergumul dengan Tuhan sudah kuat keluar lagi dia ke situ bikin masmur nanti dia masalah perang masuk lagi ke situ nah kita orang Kristen ini punya dua dunia kalau ikan cuma satu kita punya dua apakah kita manfaatkan ini kalau you gak pernah masuk ke dunia yang ini you akan kalah dah akan frustrasi disini akan capek tapi pada waktu kita sudah gak bisa misalnya orang bilang kalau sudah sekeliling buntu lihat ke atas itu masuk ke dunia dimana dunia yang ini ada Tuhan etika visi dan sebagainya jadi yang satu dunia aksi yang satu dunia refleksi jadi sebetulnya God Center itu kalau mau disingkat adalah transformasi jadi becoming itu adalah transformasi saudara gak bisa cuma knowing saudara gak bisa cuma doing tetapi harus transformasi terjadi perubahan kalau enggak percuma kita hanya akan kuat di permukaan begitu ada masalah sedikit kita udah hancur yang paling penting itu managing people banyak sekali seorang pimpinan seorang leader saudara tidak aware bahwa managing people ini adalah sangat penting kenapa? bukan karena saudara butuh mereka tapi karena mereka itu gambar Allah mereka itu perlu digniti mereka itu perlu sesuatu kepuasan perlu arti dan saudara kalau punya people people itu harus betul-betul saudara hargai bukan keset bukan aset even bukan kapital sebagai orang sebagai ciptaan Tuhan itu managing people kemudian yang kedua yang paling penting adalah managing reality kita seringkali menipu diri ah enggak ada masalah kok kalau saudara sebagai leader selain managing people saudara harus berani mengkonfrontir reality kenyataannya apa sih? pada waktu saudara berani mengkonfrontir reality kenyataan yang ada baru saudara tahu masalah yang sebenarnya itu apa ya di dalam confronting reality ini sebetulnya pertama itu terus terang jujur seringkali apa di dalam kita berusaha di dalam kita bekerja di dalam kantor keterus terangan itu enggak ada entah karena anak buah itu takut entah karena enggak tahu apa Ali Sadikin itu pernah bilang begini saya paling senang dengar kritik dari koran lu kenapa iya anak buah saya lapornya yang baik lu kok enggak pernah saya dapat apa-apa yang bagus tapi justru kritikan dari koran itu membuat saya aware reality-nya itu apa kemudian yang ketiga adalah tadi passion courage orang yang tahu reality orang yang baik terhadap people belum tentu punya keberanian pada saat saudara mengambil satu keputusan yang sulit saudara membutuhkan keberanian khususnya apa perubahan saya enggak tahu nanti ada waktu enggak untuk menjelaskan ini keberanian untuk mengambil keputusan untuk mengambil tindakan yang berubah itu saudara harus punya kemudian etika itu kita tahu kita harus mendasarkan semuanya dengan prinsip kemudian visi kita enggak bisa lepas dari visi sekarang tentang people yang paling penting saya pikir karena waktunya kalau saudara punya anak buah sebenarnya setiap orang even saudara sendiri sebagai anak buah itu butuh dua voice sama dignity saudara kerja dimanapun saudara pengen sekali satu saat atau gimana suara saudara pendapat saudara itu didengar dan dihargai ini ya bukan coba bayangin saudara bekerja saudara saudara suara saudara pendapat saudara enggak pernah digubris gimana keadaannya jadi kalau saudara punya anak buah ingat dia punya voice dia punya pendapat dia punya ingin didengar ingin dihargain dan yang kedua dignity bagaimana supaya waktu dia pulang kerja itu ada suka cita wah saya bermanfaat saya berfungsi kalau misalnya seorang anak Tuhan setiap kali pulang malamnya berdoa terus nangis dihadapan Tuhan ya Tuhan saya enggak berarti saya enggak berfungsi saya enggak punya meaning bantulah anak buah saudara kalau pulang kalau malam berdoa bersyukur Tuhan hari ini bersyukur karena apa karena saya telah memberikan satu kontribusi yang berarti tiap orang mau itu even diri kita sendiri anak kita kenapa sih saya kadang-kadang heran ya kalau di barat kenapa sih anak kecil misalnya mau pertandingan di sekolah maksa orang tuanya terus datang kalau enggak datang kan di film-film selalu ya kecewa terus dia frustrasi kenapa dignity dari kecil anak itu ada sampai kita ada tua juga tua ini enggak akan hilang nah kemudian ada kiat-kiat kalau saudara menginit orang memperlakukan orang ingatlah ini bahwa perlakunlah mereka berdasarkan ketiga hal ini trust believe caring ya bandingkan ini dengan IPK iman pengharapan dan kasih sama ada seorang pastor kenapa enggak kuat dia keluar kerja di perusahaan ya sebagai kepala HRD lagi pastor perusahaannya itu apa namanya saya lupa tapi pernah mau dicaplok sama Enron belum dicaplok Enronnya ketahuan nah si pastor itu bilang saya waktu di gereja itu ada iman pengharapan kasih ini aplikasinya apa sih di dunia bisnis ini trust belief and caring dan banyak sekali perusahaan apa mengabaikan ini bagaimana dia mengelola orang yang kedua saudara harus membuat mereka bertumbuh enggak cuman dikasih gaji enggak cuman dinaikin gaji bagaimana supaya mereka bertumbuh mereka butuh bukan sesuatu yang kayak mesin kalau saudara masukin input 100 ke mesin keluarnya berapa pasti di bawah 100 karena pada losis ya kan tapi kalau saudara masukin input 100 ke orang keluarnya bisa 1000 bisa 500 bisa 0 jadi orang itu bukan mesin orang itu bisa bertumbuh orang itu organik kemudian lebih teknis lagi adalah promosikan berdasarkan potensinya ini jangan terbalik tapi mengenai gaji dan naik kenaikan gaji itu berdasarkan performance jadi kalau saudara mau naikin orang di posisi yang konji lebih tinggi potensinya ada gak tapi juga jangan lupa bahwa performance itu besar di hargain ada orang bilang aduh saya masa 2 tahun lalu naik gajinya 6.000 perak padahal manajer 6.000 perak itu gak berprestasi nanti apaan omset saya naik 30% 6.000 perak kenapa gak tau kali pokoknya yang level manajer ke atas berkorban perusahaan bilang susahlah untung berkurang ingat kalau mau tetap dapat orang yang baik jagalah ini saya kalau di Jakarta selalu ketemu dengan dua kutub perusahaan selalu bilang saya kok susah cari orang tapi di kutub yang lain yang orang-orang yang profesional saya kok susah cari kerja loh padahal ini kalau diketemuin ternyata banyak hal kenapa karena tidak melakukan ini yang kedua respect yang terakhir respect orang bisa loyal gak mungkin tanpa respect kalau saudara gak respect sama orang jangan harap orang itu loyal jilat iya tapi kalau saudara mau orang loyal loyal sama saudara kita juga sama kan kalau apa kalau kita respect kita mendapat respect yang wajar nah ini penting sekali di dalam managing people ya sebagai anak Tuhan ingatlah ini ya percayai mereka trust believe caring kalau saudara menciptakan buddha yang terus terang keuntungannya apa pertama speednya lebih cepat karena apa karena semua hidden agenda hilang hal-hal yang tersembunyi hilang ya kalau saudara bisa menciptakan keterusterangan trust karena trust karena respect hal-hal yang yang tersembunyi itu hilang sehingga apa saudara akan lebih cepat ngambil keputusan biayanya lebih murah karena cepat tapi seringkali orang tidak bisa saling percaya akibatnya banyak hal-hal tersembunyi yang menjadi seperti semacam kanker di perusahaan Nissan perusahaan Nissan itu kan kalau di Jepang atau di dunia mobil itu dibilang mutiara industri mobil Jepang mau bangkrut kemudian ada seorang Libanon yang namanya Charles Gosen itu dari Renault dikirim setelah perusahaannya diakuisisi dia menjadi CEO dia bilang you tau gak salah satu kenapa kok Nissan ini mau bangkrut karena gak ada keterusterangan masing-masing divisi ini keep secret gak boleh divisi lain-lain gak ada keterusterangan gak ada keterbukaan gak ada trust itu salah satunya padahal itu perusahaan sedemikian besar hanya gara-gara trust gak ada respect gak ada keterusterangan mau bangkrut even sudah mau bangkrut dia masih gak bisa terserang jadi masuk gak apa-apa masih sehat dari 44 model mobil yang untung cuma 4 yang 40 rugi tapi semua gak ada keterusterangan rugi gak tahu jadi salesman itu menjual mobil yang rugi makin jual banyak makin rugi salesmannya gak tahu dari 44 mobil nisan hanya 4 yang untung yang 40 itu rugi salesmannya gak tahu yang mana yang untung yang mana yang rugi dijual terus yang rugi tambah lagi perusahaan jadi kalau saudara mengelola satu perusahaan keterbukaan terus terang gak ada ruginya jangan takut dikritik nah kemudian managing people masih ada banyak orang bilang gini manajer itu 70% waktunya itu komunikasi dengan anak buah tapi selalu sebagian besar miscommunication kenapa karena selalu orang berpikir bahwa komunikasi itu adalah transform informasi bukan transform pikiran top transform ide kalau punya sekedar informasi itu gak efektif komunikasi seperti itu yang penting bagaimana orang lain mengerti kalau saya ngajar ke saudara atau saya bicara kepada saudara saudara gak ngerti yang salah siapa kalau di dalam teori komunikasi saya kalau saudara manager saudara ngomongkan abuan jelasin sesuatu anak buahnya salah yang salah yang manajernya kenapa karena you harus mampu membuat anak buah you ngerti tapi kan kejadiannya lain goblok yang goblok yang manajernya itu ini sudah ada beberapa kiat jangan menjawab pertanyaan saudara sendiri sering kali kan gitu manajernya tanya jelasin ke anak buah ditungguin gak menjawab gini-gini kan ya jawab sendiri jangan tungguin bila perlu tanya lagi yang sama karena apa kalau sampai dia menjawab dari mulutnya sendiri tadi kita ngomong apa ya opak tadi kan ngomong ini-ini oh ya berarti apa berarti dia udah transfer itu ide-nya tapi seringkali kan gak begitu kita mau cepat gitu ya ya begini kan tadi apa jangan juga sampai mereka jawabnya yes atau no itu gak ada artinya ngerti kan ya ngerti 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 pak jangan percaya ya ini sudah pengalaman berkali-kali waduh bikin jengkel aja kalau gitu saudara harus gini tadi apa yang kita ngomong coba jelasin poin-poinnya apa opak tadi kan kita ngomong ini 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 kita gini berarti apa you udah berhasil transfer tapi seringkali orang kan begitu dijawab yuk ngerti ngerti tadinya kita ngomong apa oh kita udah ngerti pak yaudah jangan nanti besok balik lagi ya itu penting kemudian katakan saudara ada di otak ya say what you mean and mean what you say saudara harus bisa mengerti sampai anak buah itu ngerti sehingga kalau sampai anak buah saudara gak ngerti atau orang yang diajak bicara gak ngerti yang salah dia dia sumber beritanya nah ini komunikasi prinsip yang yang sederhana tapi yang sering di saudara pernah denger orang namanya Edward De Bono pernah Edward De Bono yang punya ide tentang enam six thinking heads nah dengan teknik ini kalau saudara berkomunikasi khususnya rapat menurut Edward De Bono ini bisa meridusi merid apa membuat waktu rapat itu berkurang sampai 75% jadi tinggal 25% bayangin waktu terbuangnya kalau tadinya tiga jam dengan teknik ini saudara bisa pakai cuma waktunya itu berarti berapa 25% dari tiga jam jadi yang saudara hemat 75% dari waktu meeting caranya gimana ini ada topi putih topi merah topi hitam topi kuning topi hijau topi biru nah ini waktu sebelum rapat anak buah sudah harus ngerti ini topi putih itu artinya informasi ya gambar ngingetnya apa komputer informasi maksudnya apa kalau dia disuruh apa ya keluarnya apa gak mungkin nambah-nambah kalau topi merah itu pendapat orang kalau topi hitam itu sesuatu yang aman wah ini kayaknya bahaya nih kita mending rem hal-hal yang seperti itu nah kalau topi kuning itu yang agresif topi hijau itu ide topi biru itu rangkuman jadi kalau dirapat itu gini oke sekarang kita ngomong topi putih masalah sales yang drop di daerah sana topi putih ya kenapa nah seringkali kalau gak dibegituin informasi masuk ditambah pendapat ya kan oh itu gini-gini pak soalnya gini sih ntar dulu kita ngomong topi putih dulu informasi aja yang masuk pendapat itu nanti jadi semua orang itu masukin informasi tok gak ada pendapat kan seringkali gini ya pendapat masuk segala macam masuk sehingga kita confused padahal katanya berpikir itu itu cuman perlu sesuatu yang simple kalau gak simple dia gak bisa satu hal dalam satu waktu ya jadi masalah sales yang drop di daerah Jawa Timur misalnya saya kita ngomong bicara topi itu putih informasi aja yang masuk setelah itu baru oke kita ganti topi merah nah pendapat baru masuk sangat efisien sekali kalau saudara merasa bahwa satu ide itu terlalu berani oke kita ganti topi hitam maksudnya apa risikonya berapa besar wah pak risikonya begini begini loh nah itu topi hitam itu maksudnya kita bicara melulu soal sesuatu yang risikonya tinggi wah ini kayaknya strateginya gak mantep nih kita ganti topi hijau apa ide-ide baru ide doang gak ada yang lebih gak ada yang kurang jangan ngomong kompetitor jangan ngomong pasar jangan ngomong ide doang topi hijau kalau sudah kita rangkum topi biru ya kalau saudara praktekin ini dalam meeting khususnya katanya udah dicoba dimana-mana bisa mereduksi waktu meeting hingga tinggal 25% efektif ya saudara mesti tapi sepakat dulu nah kenapa kok top warnanya itu ya menurut pengarangnya bilang ya karena topi kan menggambarkan otak berpikir kemudian warna itu kan lebih gampang tadinya dia pakai ide apa nama-nama orang Yunani yang bisa mewakili tentang informasi tentang emosi tapi kan sulit dia aja jadi maka timbulah akhirnya dengan istilah six thinking head yang praktekin di meeting saudara bicara oke kita ada regulasi ini masalahnya apa saudara utarakan saudara main-main dengan topi ini ya bila perlu saudara test sebelumnya saudara meeting dulu ngawur berapa jam selesainya ya terus saudara ganti dengan metode ini saya pernah meraktekin memang sangat bermanfaat dan nomor satu waktu saya minta topi putih itu topi merah masuk biasanya iya pak soalnya kalau sudah soalnya sudah mulai sudah rancu ya setelah bisa praktekin ini apa bedanya orang Jepang sama orang Barat kalau rapat ini katanya lebih 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 efektif dipraktekin di Jepang kenapa orang Barat itu kalau mau rapat lagi datang kalau rapat itu mau ngomong di saya ini saya mau ngomong kalau orang Jepang datang rapat dia mau dengar dia gak mau ngomong dia mau dengar nah makanya apa karena dia mau dengar dia lebih lebih bisa ngerem gitu ya maka metode ini lebih berhasil di Jepang jadi ada satu perusahaan di Amerika itu kesel ini orang Jepang kok lambat benar ya udah 6 kali balik baru keputusan tapi begitu putus langsung action kalau orang Barat gak rapat dulu beda pendapat sampai udah capek gak action action juga jadi akhirnya apa akhirnya kan Jepang menang sama Amerika beberapa 10 tahun yang lalu ya Jepang menyerbu Amerika karena apa ya karena Jepang itu tau-tau barangnya udah ada di parka memang dealnya lama itu mengenai masih managing people soal motivasi kita managing people itu kan juga ada unsur motivasi ya ada beberapa teori yang gak bisa dipakai atau sebetulnya itu gak bagus ada teori yang bagus nah segala teori yang gak bagus itu misalnya seperti ini orang itu kerja tambahin bebannya yang berat supaya apa termotivasi salah ditambahin beban berat dia tambah gak termotivasi ada yang bilang kasih pekerjaannya yang dia suka atau kasih pekerjaan pada waktu moodnya baik atau stick and carrot kalau bagus kasih hadiah kalau ini dipanis kemudian ada lagi masalah kepuasan kalau orang gak puas bekerja ketidakpuasannya dipenuhin dia pasti puas kalau udah puas pasti termotivasi betul gak? ternyata enggak kenapa enggak? kalau ketidakpuas itu biasanya masalahnya toal policy administrasi supervision dari atasan atau dia anak buah kondisi kerjaan gaji kalau saudara ini puasin ternyata gak memotivasikan apa? karena yang membuat unsur puas itu achievement pengakuan tanggung jawab integritas jadi seringkali orang salah apa gak puasnya dipenuhin dianggap berarti tidak puas kalau puas termotivasi kan? ternyata enggak karena faktor-faktor ketidakpuasan dan faktor-faktor puas itu beda kalau saudara gak tahu ini saudara akan mess terus kok aneh udah dipuasin udah ini kok masih gak ada motivasi karena masalah ini ada orang namanya Josh Kelly psikolog dia itu mengeluarkan teori setelah riset yang disebut dengan behavior modification kalau seseorang melakukan satu-satu yang positif itu akan terulangi kalau hal itu bermanfaat bagi dia contohnya gini ya saya kerja cepat supaya saya bisa pulang cepat karena saya mau les Inggris ya kemudian begitu saya udah selesai cepat saya datang ke bos bos bilang eh jangan pulang dulu dong tambahin kerjaan ya maksudnya apa wah enak aja lo mau pulang pagi oke dah bagus kerja cepat saya tambahin pekerjaan buat si orang ini kan negatif gak positif nah ini tidak akan mereinfo tidak akan membuat dia termotivasi dan mengulangi pekerjaan lebih baik besoknya apa gue lambatin karena apa karena yang dia alamin hal-hal yang negatif tetapi kalau dia mau pulang cepat terus bosnya tanya kenapa dia mau pulang cepat saya mau alas Inggris wah bagus oke ini saya kasih ompos taksi wah itu kan positif besoknya dia akan lebih cepat lagi nah seringkali orang enggak enak aja lo mau pulang cepat tambahin pekerjaan ini belum nih tolong nih yang lain tuh lagi sibuk negatif kan besoknya jangan arep deh mau kerja cepat jangan masuk nah saudara kalau di dalam perusahaan salah satu realita salah satu unsurnya kan realita saudara paling tidak harus tahu ini kondisi perusahaan saudara itu di likuiditas profitabilitas atau sulfatabilitas yang pertama yang nomor satu itu dulu harus tercapai kalau saudara belum liquid belum bisa bayar utang-utang yang jangka pendek jangan ngomong profit dulu deh ini dulu yang penting kalau saudara itu sudah terlewati barulah kita ngomong doa profit kalau sudah profit barulah saudara ngomong doa profit jangka panjang kelangsungan susah jangka panjang IBM waktu mau bankrut itu dia mati-matian bilang mind frame ini untungnya gede dipertahankan saja nah waktu si Luke siapa itu namanya yang orang dari biskuit itu masuk CEO dia bilang ini kita posisinya di nomor satu loh bukan gak gimana mempertahankan untuk pengliquid aja enggak kita ini mau bangkrut jadi apa keputusannya turunin harga main frame even profitnya nol gak apa-apa yang penting apa liquid kita bisa bayar utang perusahaan bisa moving perusahaan sebesar IBM aja bisa miss soal yang mereka bilang wah ini gengsi dong ini IBM main frame ini memang harganya tinggi profitnya bagus kita harus maintain ya tapi you kalau maintain itu bangkrut gak liquid nah disini peran CEO bisa melihat realitas kalau memang realitasnya oke kita kepengen bangga kita kepengen mempertahankan image IBM tetapi kalau kenyataannya you di likuiditas you gak bisa bayar utang you mau bangkrut masa you mau mempertahankan profit harus berani dong cut sehingga perusahaan aman dulu nah ini salah satu contoh bahwa kalau seorang leader itu berani menghadapi realitas salah satunya ini harus berani mengorbankan mana yang harus prioritas di IBM waktu itu jelas sekali CEO yang baru dia melihat ini saya pikir ini yang terakhir saudara kalau misalnya sebagai seorang leader saudara dituntut untuk mempunyai dua ini yang atas itu namanya hard skill yang bawah soft skill sekarang di Amerika di FBI segala macam itu orang semua bilang katanya itu perhatiannya ke soft skill karena soft skill ini adalah sesuatu yang susah dan terlalu mahal biayanya kalau hard skill itu ya berurusan sama sama profit sama hal-hal yang kompetensi yang umum tapi kalau yang soft skill ini masalah integritas masalah motivasi hal-hal yang bersifat seperti itu value nah yang soft skill ini itu harus sampai ke komitmen gak bisa saudara cuman dengan seringkali gini ya visi perusahaan itu digantung gitu ya kata-katanya begitu bagus kalimatnya begitu wow tapi gak sampai ke komitmen akhirnya apa ya itu slogan aja bagus dan itu banyak perusahaan nah kalau yang atas itu harus dikontrol harus saudara cek terus ada perubahan gak ada improvement gak hasilnya kayak apa jadi kalau yang atas itu berurusan dengan data dengan kontrol yang bawah ini harus berurusan dengan komitmen nah kalau dua ini dipandukan maka itulah satu karakter satu perilaku yang dituntut dari setiap manager atau leader jangan puas hanya dengan masalah pertumbuhan sales masalah quality masalah market share kalau misalnya anak buat saudara keluar terus dibimbing dibimbing di training keluar gak ada komitmen percuma bicara di atas saudara ada survei di Amerika ini gambarannya yang melakukan survei namanya Josh Barnett tahun 97 orang Kristen dan tidak Kristen itu sami mawon nih dia sebetulnya ada puluhan tapi saya ambil aja yang langganan kabel TV Kristen gak Kristen sama jadi cara ngeliatnya itu dibandingin ya presentasinya donasi ke lembaga non profit yang gak Kristen lebih gede 48% Kristennya 47% cerai Kristennya lebih gede 27% non Kristennya 23% beli lotre ya masih mending mungkin orang Kristennya lebih beriman dikit sumbang ke orang miskin yang gak Kristen lebih gede 34% nonton film Blue ya masih lebih kecil tapi tinggi loh 76% nah ini di Amerika yang katanya majority Kristen kalau ditanya you oh saya percaya Tuhan Yesus sudah diselamatkan tapi surveinya kayak begini nih kenapa saya punya temen sekolah di Australia pulang gak punya iman itu gak punya maksudnya iman yang pasti kadang kewiara kadang ke gereja ngomong-ngomong di eksersur saya bilang udah lah yukut Tuhan saya aja lah Tuhan Yesus yang nyiptain segala kok tau gak jawabnya apa Pak Tiar dari 20 temen gue nih yang resek semuanya Kristen saya gak bisa ngomong saya bisa sih kalau mau berdebat ya tapi yaudah mau ngomong apa sedih oh itu jangan lihat orang lah gini-gini ya yang diatepin dia begitu puluhan orang nih yang nipu yang apa yang segala macam Kristen berarti saya bisa bilang ya di Australia sih semuanya Kristen tapi udahlah dari situ saya cuma bilang ya mendukung ini kenapa saudara kenapa Kristen non-Kristen gak beda mungkin saudara saya lahir baru lama tapi saudara gak aware apa yang dikatakan oleh Paulus hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang hidup berarti apa Paulus itu sudah serah terima ya banyak hidup orang Kristen tidak bertumbuh frustrasi karena apa karena hidupnya dia sebenarnya hidup lama hidup lama isinya apa itu kuatir, iri, bimbang, takut, egois saya di jahatin orang hidup lama saya bilang apa bales dong sudah perlu lebih sakit gitu kan Mr. Will tadi syukurin si John itu hidup lama tapi kalau Paulus bilang hidup lama saya sudah ganti sama hidupnya sehingga apa sehingga kita akan menghadapi hidup ini dengan sangat ringan kita mau bales Tuhan bilang pembalasan hakku itu gak usah bales oh iya ya bukan hidup saya hidup Tuhan nah seringkali kita hidupnya masih lama panduannya kita pegang Alkitab ya tiap hari saat teduh tapi apa gak pernah matching kita kembali ke kehidupan ya pembalasan adalah hakku jangan khawatir kita tetap aja khawatir kita tetap aja membalas kenapa serah terima belum kalau kita betul-betul serah terima seperti Paulus Paulus itu menurut saya pinter sekali sehingga hidup dia yang lama dia betul-betul buang dia ganti hidup yang baru maka hidupnya coba saya bayangin orang kok bisa tahan kayak Paulus mengalami penderitaan yang kayak begitu mana tahan coba sebenarnya renungkan mana tahan orang menderita seperti itu kita sebagai orang Kristen mana bisa kita bertumbuh di dalam dunia yang konteksnya seperti ini tapi kalau saudara sudah serah terima yang mengganti hidup saudara seperti Paulus hidupku bukan aku lagi tapi Kristus maka hidup itu jadi entek kalau saya supir bos saya bilang eh mobil itu kasih ini ya dari situ apa saya bilang bos jangan dong bos sayang enggak iya bos saya kasih kenapa bukan milik saya jadi hidup kita yang kalau kita terus ngangkangin hidup kita kita akan terus gak bisa bertundur kalau sebenarnya dipinjemin villa disini seminggu gak usah bayar semua fasilitas pakai kita enjoy aja pakai tapi kan kita tahu ini gak lama cuma seminggu habis seminggu kita kembali ke rumah yang sebenarnya sehingga kita menikmatin aja gak usah khawatir wah ini bocor gak ntar wah tukangnya besok datang gak ya enggak gak perlu ini cuma dikasih yuk pakai aja ini seminggu yang punya saya apa yuk akan mikirin waduh besok anak petir gak ya gedung sana waduh listriknya mati gak usah ini contohnya sering kali kita gak serah terima kalau saudara mau meniti karir saudara tidak serah terima frustrasi karena apa karena hidup kita itu akan selalu di dihantem sama hal-hal yang seperti ini gak tahan kita tapi Tuhan harus saya bilang hidupmu bukan hidup kamu lagi hidup aku ini yang sudah mati di kayu salib itu pakai ini ini buku penunjuknya hidup akan jauh lebih ringan saya pikir sampai sini mungkin banyak hal yang perlu kita renungkan tetapi ya itulah kehidupan sebagai seorang Kristen yang challenging menantang sekali terima kasih terima kasih Terima kasih.